Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kalian sudah mengklik video ini Yang artinya kalian akan mendapatkan informasi terbaru dari channelnya Lutfi Mahendra Nah, tapi sebelumnya buat kalian yang baru bergabung Atau yang baru join dengan channelnya Lutfi Mahendra Jangan lupa di klik tombol subscribe, like, komen Serta aktifkan loncengnya Agar kalian menjadi orang yang pertama Mendapatkan informasi atau update terbaru dari channelnya Lutfi Mahendra Dan sekaligus kalian juga telah membantu untuk berkembangnya channel ini Oke, kali ini gue akan membahas tentang Sebelum gue menuliskan video ini Ini gue mau ngasih tau terlebih dahulu buat temen-temen yang mau melakukan tes HIV Khususnya untuk wilayah Bogor dan tepatnya di wilayah Kabupaten Bogor Temen-temen bisa menghubungi gue di nomor Bisa cek atau telepon Karena pemeriksaannya gratis Dan satu lagi yang perlu kita ketahui bersama bahwa Virus HIV itu tidak bisa terlihat oleh kasat mata Jadi satu-satunya cara untuk Seseorang bisa mengetahui apakah dirinya terinfeksi virus HIV atau enggak Yaitu dengan cara tes HIV Tes darah HIV di layanan masyarakat Di layanan masyarakat Kesehatan bisa di puskesmas ataupun rumah sakit Oke, baiklah Kalau gitu gue akan ngasih tau Apa ya Jadi beberapa tahun yang lalu gue itu terlibat di film layanan masyarakat Yang mengangkat isu HIV Jadi disitu ada beberapa komentar yang menanyakan bahwa Apakah gue benar positif HIV Atau hanya memerankan saja di film tersebut gitu Filmnya bukan film komersil ya Tapi film layanan masyarakat Gue seneng banget Karena menurut video itu Jadi ada interaksinya ya Dari penikmat video gitu Karena menurut gue adalah Kesuksesan video atau film itu Adanya interaksi dari sang penikmat Gue mau ngasih tau bahwa Virus HIV dan AIDS itu adalah Berbeda Jadi bukan HIV dan AIDS itu bukan Yang satu kesatuan yang sama gitu Yang ini dasar banget ini sih sebenernya gitu Ini harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menjudge seseorang gitu kan Karena gak sedikit orang yang masih ngejudge bahwa Oh si Anu ini kayaknya udah HIV deh Oh si Anu kayaknya udah AIDS deh gitu Karena kurangnya informasi yang benar gitu Didapat didapatinya gitu Yang harus kita ketahui adalah HIV itu virus Dan AIDS itu adalah sebuah menjalankan penyakit Jadi HIV itu adalah virus yang merusak kekebalan tubuh pada manusia Di sini imun maksudnya ya Yang merusak kekebalan tubuh pada manusia Jadi kalau imunnya sudah rusak Seorang itu akan mudah terserang berbagai penyakit Nah yang penyakitnya ini adalah AIDS Jadi AIDS ini adalah gejala penyakit Yang disebabkan oleh virus HIV tersebut tadi gitu Tapi tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa Virus ini adalah virus yang sangat mematikan Virus ini adalah yang sangat membahayakan gitu Kalau menurut gue sih semua penyakit juga bahaya ya Kalau kita gak mengobati gitu Tapi kalau untuk HIV memang Sampai saat ini tidak ada Belum ada ya Bukan tidak ada Tapi belum ada obat yang menyembuhkan virus HIV ini Adanya yaitu obat yang menekan Si virus agar tidak berkembang biak Atau si virusnya itu tertidur gitu Jadi virusnya biar tidur aja di dalam tubuh Jadi tidak bertambah gitu Nah biasanya yang kita kenal obat itu adalah Obat ARV atau anti retroviral Nah obat ini juga sebenarnya bisa didapati di rumah sakit Atau pusat mas yang sudah ada layanan PDP-nya gitu Dan biasanya gratis kalau teman-teman mempunyai BPJS gitu Dan apa ya Gue menjawab lagi beberapa pertanyaan di video itu Kenapa gue mau terlibat di film itu Karena satu Gue adalah petugas lapangan yang bekerja tidak jauh dari isu HIV Jadi yaudah Gue seneng aja gitu Di film itu gue berperan sebagai orang yang terinfeksi virus HIV gitu Nah Apa ya Maksudnya Karena gue bekerja di ruang lingkup informasi HIV Jadi mungkin si yang membuat film lain-lain matanya itu Mungkin lebih enak nih Lebih mudah juga nih gitu Karena gue setiap harinya kan lingkupnya disitu ya Kerjanya di HIV AIDS gitu Dan kerjaan gue adalah sebagai petugas lapangan yang notabene adalah Pemberi informasi kepada masyarakat umum atau orang-orang Tentang bahayanya virus HIV gitu Nah tugas gue juga Selain memberikan informasi Gue juga mendampingi orang untuk melakukan tes HIV gitu Karena kan Orang itu kan kalau mau tes HIV kan pasti yang malu Atau yang nggan untuk tes gitu kan Tapi memang tidak sedikit sebenarnya ya Tidak sedikit orang yang Mau untuk melakukan tes HIV gitu Dibanding dia suruh melakukan hubungan yang beresiko gitu Jadi kalau ditanya Lu pernah melakukan hubungan yang beresiko? Dari 10 5 8 dari 10 orang pasti jawabnya Udah dong gitu kan Hari gini gitu Belum melakukan hubungan yang beresiko Pahal banget gitu Tapi kalau misalnya kita suruh Besok kita tes ya Terus HIV gratis loh gitu Mereka 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 Gitu loh Nggak ah Gue sehat Atau ada lagi yang Nggak ah Gue punya dokter tersendiri gitu Gue punya dokter sendiri Untuk melakukan tes-tes yang seperti itu Kayak gitu Itu sebenarnya kayak Apa ya Kita sebagai petiwiswa Kan kayak ngerasa Sebenarnya Kita udah benar gak sih Memberikan informasi yang tepat gitu kan Karena Ternyata masih banyak orang yang Menolak untuk melakukan tes HIV gitu Nah Kenapa gue membuat video ini Gue juga Bukan hanya menjawab pertanyaan teman-teman Yang Yang mempertanyakan Yang gue di piram tersebut Tapi Setelah itu juga Gue mengajak teman-teman Untuk peduli kepada kesehatannya sendiri Jadi Tubuhmu adalah tanggung jawabmu Gitu kan Jadi Gue mengajak kepada teman-teman Untuk melakukan tes HIV Sedini mungkin Biar kita mengetahui Biar kita mengetahui Status kesehatan kita Jadi kalau misalkan teman-teman Yang mau melakukan tes HIV Khususnya di wilayah Kabupaten Bogor Jangan pernah sungkan Jangan malu Hubungi aja di nomor ini Bisa chat langsung ke gue Nanti gue akan temenin Dan Yang paling penting adalah Tesnya gratis Jadi Semoga video ini Bermanfaat Dan Semoga video ini Mengedukasi teman-teman Dan semoga Dengan adanya video ini Juga mendapat Apa Menambah informasi terbaru Buat teman-teman Dan sebelumnya Sebelum gue pamit Gue mau mengingatkan Jangan lupa di klik tombol Subscribe Like dan comment Serta aktifkan loncengnya Sehingga Teman-teman Akan mendapatkan Informasi terbaru Dari channelnya Webinar Dan Dengan cara teman-teman Mengklik tombol loncengnya itu Teman-teman juga Sudah membantu Mengembangkan channel ini Untuk kelebih Hal yang positif Oke Semoga bermanfaat Terima kasih